UMG 212, Anda berutang sage ke-2 Menjaga kebohongan gongyang, Jimo perlahan berbalik dan menatap kaisar langit ziksu saat dia berkata dengan senyum dingin, heh, klan kilin Anda benar-benar menakjubkan. Seluruh kejadian, Jimo mengamati dengan detasemen dingin dari pinggir lapangan. Hanya saja meskipun begitu banyak pembangkit tenaga listrik hadir, hanya Yeyuan saja yang menemukan keberadaannya. Adapun untuk menunjukkan otoritas klan kilin, dia secara alami mengambil semuanya ke dalam pandangannya. Alasan dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia ingin melihat batas Yeyuan dan juga ingin melihat betapa hebatnya potensi Yeyuan. Meskipun imam besar leluhur suci menganugerahkan Yeyuan sebagai sage ke-2, sebenarnya, Jimo sama dengan Hai Priyas Red Lume. Mereka kurang lebih memiliki beberapa keraguan tentang Yeyuan. Sebuah pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati benar-benar mengendarai di atas sebelas murid hebat. Hal semacam ini, siapapun juga akan merasa itu terlalu konyol. Tapi menonton pertunjukan ini, sikap Jimo terhadap Yeyuan sudah berubah total. Tidak hanya Yeyuan seorang jenius alkimia yang tak tertandingi, membuat semua jenius alkimia pucat dibandingkan, dia juga seorang jenius seni bela diri pada saat yang sama. Kekuatan tempur Yeyuan hampir membuat mereka yang berada di peringkat yang sama berkeringat karena malu. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Yeyuan benar-benar memahami tanda Dao dengan budidaya alam dewa sejati. Tidak heran tuannya memandang Yeyuan sebagai lawannya. Bahkan jika itu hanya dalam hal alkimia Dao, Yeyuan melampaui mereka saudara magang di masa depan, kemungkinan besar juga merupakan taruhan yang pasti. Ketika Kaisar Langit Ziksu mengetahui identitas Jimo, dia juga menarik napas dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa Imam Besar Leluhur Suci benar-benar mementingkan hal yang disebut sage kedua ini, untuk benar-benar mengirim murid langsungnya secara pribadi. Kaisar Surgawi tidak melangkah ke dunia fana. Tapi Jimo, keberadaan puncak semacam ini, bahkan jarang mengambil bagian dalam perselisihan Kaisar Surgawi. Pusat kekuatan puncak Heaven Spun World tahap akhir adalah Hegemon sejati dari Heaven Spun World. Tapi Hypris Star Drive sebenarnya secara pribadi turun ke dunia manusia untuk Yeyuan. Tetapi bahkan jika itu menghadapi Hypris Star Drive, Hypris Star Drive juga tidak bisa melemahkan momentum mengesankan klan Kilin. Dia segera membungku ke arah Jimo dan berkata dengan suara yang dalam, kata-kata Lord Star Drive, Ziksu tidak mengerti. Bahkan jika Yeyuan adalah petapa kedua, dia membunuh jenius alkimia nomor satu klan Kilin saya, membuat klan saya menderita kerugian besar dalam kekuatan alkimia. Dia juga merebut tulang Kaisar klan saya. Mungkinkah klan Kilin saya bertindak tanpa alasan yang dapat dibenarkan? Petik 2 Hypris Star Drive menatap Kaisar Langit Ziksu, menatap sampai yang terakhir bergidik. Hypris Star Drive berkata dengan dingin, Huhu, klan Kilinmu benar-benar tahu cara memainkan permainan menyalahkan. Sejak sage kedua tiba di kota barat, Kaisar ini telah memperhatikan dengan saksama. Masalah ini adalah klan Kilin Anda menemukan masalah terlebih dahulu. Second sage bertahan berkali-kali, tapi kalian berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Lupakan tentang itu Kizen membatalkan perjanjian, dia bahkan mengancam akan membuat sage kedua mempersembahkan tulang Kaisar dan membuat permintaan maaf. Hehehe, sage kedua yang guru berikan secara pribadi, tapi kalian semua membuatnya meminta maaf. Apakah kalian meremehkan second sage atau meremehkan guru? MN. Saat dia mengucapkan kata terakhir, Jimmo melotot tajam. Kekuatan jiwa yang kuat menusuk langsung ke jiwa surgawi Kaisar surgawi Ziksu. Seluruh tubuh Kaisar surgawi Ziksu gemetar dan benar-benar berlutut di depan Jimmo tak terkendali. Sementara saat ini, sosok Jimmo bergerak, minggir, mengungkapkan Yeyuan di belakang. Berlutut Kaisar surgawi Ziksu kebetulan saja berlutut ke arah Yeyuan. Sebuah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi Kaisar surgawi tahap akhir, terlebih lagi, itu adalah seorang pendeta tinggi yang kuat dalam aspek jiwa surgawi. Seberapa kuat kekuatan jiwa Jimmo? Jika dia mau, hanya tatapan sebelumnya yang bisa mengubah jiwa Ziksu menjadi debu. Wajah Kaisar surgawi Ziksu berubah pucat pasi, seolah-olah dia sakit parah. Dia menatap Jimmo, wajahnya penuh kecemasan dan ketakutan. High Prius Star Drive. Terlalu kuat. Masing-masing dan setiap pembangkit tenaga ras iblis di kota sangat terkejut. Klan Kilin datang dengan cara yang mengancam kali ini. Pada akhirnya, dua pembangkit tenaga Kaisar surgawi, satu ditekan dan dibuat berlutut oleh Yeyuan, sementara yang lain secara pribadi ditekan oleh High Prius Star Drive dan juga berlutut. Wajah ini benar-benar hilang. Selanjutnya, kali ini, High Prius Red Lume bahkan mengundang banyak kekuatan ras iblis yang tertutup. Klan Kilin dianggap benar-benar tersandung kali ini. Tetapi iblis di kota semuanya khawatir. High Prius Star Drive sangat mendominasi. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam Klan Kilin? Lord Star Drive, ini memanfaatkan kekuatan Anda untuk menindas orang. Apakah Anda menindas Klan Kilin saya karena tidak memiliki siapa-siapa? Kaisar surgawi Ziksu mengertakkan gigi dan berkata. Jimmo tersenyum dingin ketika mendengar itu dan berkata, Kaisar ini tahu bahwa Klan Kilinmu sangat kuat, tidak berada di bawah kuil priesku. Tapi, ini belum giliran Anda untuk datang dan mempertanyakan Kaisar ini. Berlutut ini, Anda berhutang sage kedua. Petik 2 Tatapan Jimmo kemudian berubah menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, sage kedua secara pribadi dianugerahkan oleh guru. Statusnya bahkan di atas kita murid langsung. Anda, hanya Kaisar surgawi Cakrawala ketiga, datang untuk mempermalukan sak kedua kuil imam saya. Bukankah itu menamparkan wajah guru? Kau lah yang menindas kuil imam saya karena tidak memiliki siapa-siapa. Petik 2 Suara Jimmo mirip dengan lonceng yang besar, bergema di seluruh dunia. Kemarahannya mewakili kemarahan imam besar leluhur suci. Awalnya, sage kedua Yeyuan hanyalah sebuah gelar. Tidak ada yang mau mengingatnya. Tapi Jimmo turun secara pribadi, pentingnya second sage benar-benar berbeda. Oleh karena itu, lutut Kaisar surgawi Ziksu bukannya tidak adil. Wajah Kaisar surgawi Ziksu pucat pasi. Sama seperti semua orang yang hadir, Klan Kilin juga meremehkan bobot Yeyuan, sage kedua ini. Selain itu, meremehkan ini adalah meremehkan yang parah. Imam besar leluhur suci tidak memperlakukannya sebagai junior yang bisa dibentuk, tetapi leluhur suci benar-benar menempatkan Yeyuan di kursi dengan pijakan yang sama. Tingginya harapannya melebihi imajinasi semua orang. Kaisar surgawi Ziksu menggertakan giginya dan berkata, Meski begitu, Klan Kilinku juga tidak mentolerir Tuan Star Drive untuk mempermalukan kita seperti itu. Jimmo tersenyum tipis saat mendengarnya dan berkata, Begitukah? Jika Anda tidak yakin, Anda dapat mengundang pusat kekuatan Klan Kilin. Kaisar ini akan menunggu dengan hormat kapan saja. My Prius Temple tidak takut akan perang dewa. Petik 2 Ketika Kaisar Langit Ziksu mendengar itu, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Jimmo mengatakannya dengan sangat santai, tapi bobot kalimat ini terlalu berat. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Sage II hanyalah seorang seniman bela diri alam dewa sejati, tapi mengapa Imam besar leluhur suci menghargainya begitu tinggi? Petik 2 Imam besar leluhur suci sebenarnya tidak ragu meluncurkan perang surgawi untuk Sage II. Sepertinya kita masih meremehkan status Tuan Kedua Sage di hati Imam besar leluhur suci. Pembangkit tenaga ras iblis yang hadir semuanya terguncang sampai ke inti. Kata-kata acu-ta'acu High Prius Star Drive mewakili tekad kuat Imam besar leluhur suci. Jika Klan Kilin berani menyentuh Ye Yuan, perang surgawi ini pasti tidak bisa dihindari. Baik bertempur atau mundur. Kekuatan untuk memilih diserahkan kepada Klan Kilin. Kaisar surgawi Ziksu menarik nafas dalam-dalam, memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi yang rumit, dan akhirnya menghela nafas dan berkata, masalah ini, Ziksu tidak dapat membuat keputusan. Tapi kata-kata Lord Star Drive, Ziksu pasti akan mengirimkannya. Petik 2 Selesai berbicara, Kaisar Langit Ziksu berdiri dengan susah payah dan berencana untuk pergi. Berhenti. Apakah Kaisar ini membiarkan kalian pergi? Jimo berkata dengan dingin. Ekspresi Kaisar surgawi Ziksu berubah, dan dia berkata dengan suara dingin, mengapa? Apakah Lord Star Drive benar-benar ingin membunuh saya? Meskipun Ziksu bukanlah orang penting. Saya juga mewakili wajah Klan Kilin. Jika aku mati di sini, perang dewa ini kemungkinan besar tidak bisa dihindari. Petik 2 Jimo sepertinya tidak mendengar kata-katanya. Tatapannya menyapu, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, hari ini, semua orang yang berbudiluhur ada di sini. Kalau begitu mari kita saksikan kekuatan second sage bersama. Petik 2 Bab 2122 Memasuki game Jimo mengibaskan lengan bajunya dengan megah. Papan catur kecil dan indah perlahan terbang keluar. Aura dao yang agung dan tidak substansial menyembur keluar, langsung menutupi seluruh dunia. Seolah-olah papan catur ini adalah dunia. Ketika orang-orang dengan pengetahuan luas melihat ini, wajah mereka berubah drastis saat mereka berteriak dengan heran, jangan tanya. Ini tanya tidak. Only Asnot memiliki aura yang begitu misterius dan tak terduga. Petik 2 Seseorang bertanya dengan ragu, Sage kedua. Bukankah second sage sudah menyelesaikan Asnot sebelumnya? Bukankah menggunakan ini untuk menunjukkan kekuatannya menjadi lelucon? Petik 2 Apa yang kamu tahu? Imam besar leluhur suci telah membuat Asnot yang tak terhitung jumlahnya dan menyerahkannya ke berbagai kuil imam. Tetapi inti dari permainan catur Asnot memiliki konsep yang berbeda-beda. Apa yang diabadikan oleh berbagai kuil imam hanyalah versi tingkat terendah dari Asnot. Itu mungkin bahkan tidak memiliki sepersepuluh ribu dari kekuatan Asnot yang sebenarnya. Petik 2 Dalam hal ini, game catur Asnot ini sangat luar biasa. Apakah masih ada yang perlu dikatakan? Apakah Asnot Tadhypria Star Drive yang dibawa secara pribadi adalah dari jenis yang umum? Petik 2 Banyak pembangkit tenaga ras iblis cemas dan ragu, melihat papan catur kecil itu dengan keterkejutan yang luar biasa. Jimo memandang Yeyuan dan membuka mulutnya dan berkata, Orang bijak kedua, guru berkata bahwa Anda pasti sangat tertarik dengan tanya tidak. Jadi dia memerintahkan saya untuk membawanya. Papan catur ini adalah Asnot yang sebenarnya. Petik 2 Murid Yeyuan mengerut, segera menunjukkan minat yang kuat. Kaisar Surgawi Ziksu, Kaisar Surgawi Saoyun, Longzi, dan yang lainnya, Murid-murid mereka menyusut, memperlihatkan ekspresi keheranan. Reputasi tinggi Asnot, bahkan jika mereka berada di dunia semu, mereka juga pernah mendengarnya. Ini adalah Asnot yang sebenarnya, sebuah game catur abadi dengan kekuatan tak terbatas. Huhu, orang yang mengenalku dengan baik masih pendeta agung leluhur suci. Tanya yang menantang bukan terakhir kali, Medisin Ancestor terlalu lemah. Aku benar-benar tidak bisa mengumpulkan minat, kata Yeyuan sambil tertawa. Mendengar kata-kata Yeyuan, semua orang tidak bisa berkata-kata. Medisin Ancestor terlalu lemah, kata-kata semacam ini, hanya Yeyuan yang berani mengatakannya. Tapi Jimo sedikit terkejut di dalam hatinya dan tidak bisa tidak mengingat adegan menantang Asnot saat itu. Saat itu, ketika dia menantang Asnot, itu adalah pelarian yang luar biasa. Dia hampir tidak keluar hidup-hidup. Tapi tiba di Yeyuan di sini, dia merasa lawannya terlalu lemah. Itu adalah leluhur obat. Meskipun dia secara pribadi tidak melihat pemandangan Yeyuan melewati rintangan, tuannya telah memberi tahunya sebelumnya. Saat itu, Yeyuan menggantikan tuannya, lalu dia bertempur hebat dengan leluhur obat, akhirnya benar-benar mengarahkan leluhur obat. Betapa megah dan mengasikannya pertempuran itu. Jimo berkata, guru menyegel 50% kekuatan dengan kemampuan surgawi yang hebat. Di dalam Asnot ini, masih mengandung 50% kekuatan. Namun, meski hanya 50% kekuatannya, Kaisar ini juga tidak bisa membersihkannya. Apakah second sage berani menantangnya? Petik 2 Apa, menyegel 50% kekuatannya dan Hyperius Star Drive sebenarnya tidak bisa melewatinya? Petik 2 Eksistensi macam apa di Asnot ini? Asnot yang menggosok hanya memiliki kekuatan sepersepuluh ribu dan kekuatan yang sudah mengejutkan surgawi. Hanya 50% kekuatan, itu terlalu menakutkan. Sage kedua hanyalah pendeta bintang enam. Kecuali kepalanya manja, mengapa dia pergi dan menantang Asnot? Petik 2 Ini adalah Asnot yang sebenarnya. Itu adalah bidang permainan dari leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci, dua ahli alkimia yang tak tertandingi ini. Keberadaan seperti itu bisa menghancurkan langit dan bumi dengan lambayan tangan. Meskipun itu hanya debat dao, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tidak berani dengan mudah menginjakan kaki di dalamnya juga, apalagi Ye Yuan yang sangat kecil. Aku sudah lama terpikat oleh tanya tidak ini. Jadi bagaimana saya bisa melewatkannya? Aktifkan itu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Star Drive tertawa keras dan berkata, Hahaha, sage kedua yang heroik. Kaisar ini juga sangat penasaran betapa hebatnya potensi sage kedua. Petik 2 Itu hanya untuk melihatnya menunjuk ke kehampaan. Seberkas sinar merah terang menghantam papan catur dan papan catur tersebut segera meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Tekanan yang mengerikan hingga ekstrim langsung mekar. Awalnya, papan catur itu hanya memberi orang perasaan yang mendalam dan misterius. Tetapi hanya pada saat ini, orang-orang menyadari bahwa ini adalah medan pertempuran dua tokoh puncak. Apakah imam besar leluhur suci di sini untuk memverifikasi kekuatan, atau di sini untuk membunuh orang? Bagaimana mungkin kekuatan yang mengerikan bisa menjadi sesuatu yang bisa dilawan oleh alam dewa sejati? Long Zikagum dengan kekaguman. Ketika Ziksu melihat pemandangan ini, sedikit senyum dingin muncul di sudut mulutnya dan dia berkata, Pendeta Agung leluhur suci sebaiknya tidak menembak dirinya sendiri dan mengacaukannya. Bocah alam dewa sejati belaka, jika dia bisa bertahan di tengah perjuangan dua kaisar surgawi transcendent puncak, kaisar ini akan mencabut kepalanya sendiri dan membiarkan bocah itu menendangnya seperti bola. Petik 2 Heh, kupikir itu pasti akan kacau. Kekuatan semacam ini, bahkan jika orang seperti kita masuk, itu juga pasti kematian. Hanya berdasarkan pembangkit tenaga listrik Real God Realm yang sangat kecil, bisakah dia keluar hidup-hidup? Kaisar surgawi Saoyun berkata dengan senyum dingin. Gemuruh. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna. Warna langit dalam radius 100 ribu mil tiba-tiba berubah menjadi gelap. Pemandangan di depan mata semua orang berubah, seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Ekspresi semua orang menjadi kaku, seolah-olah dibatasi, tidak bisa bergerak sama sekali. Orang-orang ini kemudian merasakan jejak jiwa ketuhanan mereka diekstraksi, merasakan serangan kelemahan. Di atas kekosongan, dua raksasa saling memandang melintasi angkasa, hampir seperti dewa. Tatapan kaisar surgawi Ziksu mengungkapkan ekspresi keheranan dan dia berkata dengan suara serius, langit dan bumi sebagai papan catur, segudang kehidupan sebagai bidak catur. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Petik 2 Ye Yuan yang berada di dalamnya mirip dengan menghadapi seluruh dunia. Sage kedua, masuk ke dalam game. Hyperia Star Drive memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin. Ye Yuan tersenyum sedikit dan langsung melangkah keluar, memasuki dunia ini. Sosok Ye Yuan langsung tenggelam ke dunia ini. Tatapan Jimo berkedip dan dia berkata pada dirinya sendiri, mengabaikan hal-hal lain, hanya resolusi ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Game antara dua pembangkit tenaga listrik puncak, betapa mengejutkan keributan itu. Begitu memasuki game, itu sembilan peluang untuk mati dan satu kesempatan untuk hidup. Untuk alam dewa sejati seperti Ye Yuan, itu praktis tanah tanpa harapan, kematian tertentu. Adegan di depan mata Ye Yuan berubah, dia menemukan bahwa dia sebenarnya berpakaian seperti prajurit. Di depan dua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi, Ye Yuan lemah seperti semut. Membunuh. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Jiwa surgawi setiap orang sepertinya ditarik oleh seseorang. Kekuatan militer kedua belah pihak mulai terlibat dengan sengit. Setiap orang tidak dapat menolak pesanan ini. Ye Yuan terbungkus di dalam, mirip dengan setitik debu dalam semburan, tidak bisa mengendalikan tindakannya sama sekali. Tentara di kedua sisi bertempur bersama dengan ganas begitu saja. Dalam sekejap, ada pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya yang dimusnahkan. Ye Yuan saat ini hanyalah seorang prajurit biasa, seperti boneka kayu yang ditarik untuk melakukan ekspedisi di sekitar. Di bawah jejak dua pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, Ye Yuan sama lemahnya dengan setitik debu. Dan pemandangan ini benar-benar mendarat di mata semua orang. Heh, apa yang kubilang? Bagaimana alam dewa sejati dapat memengaruhi permainan pembangkit tenaga listrik tertinggi? Begitu dia memasuki permainan, dia hanyalah seekor semut. Imam besar leluhur suci memintanya untuk pergi makan, dia tidak akan bisa pergi ke barat. Pertunjukan ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Petik 2 Kaisar surgawi Ziksu memiliki ekspresi dingin. Dia hanya melirik sekilas dan melihat Ye Yuan di toren. Yang lain semua memiliki gumpalan jiwa surgawi yang tenggelam di dalamnya. Bahkan jika mereka mati, itu juga tidak masalah. Tapi Ye Yuan masuk dengan tubuh aslinya. Begitu dia dibunuh oleh musuh, itu adalah kematian yang sebenarnya. Kaisar surgawi Ziksu telah menderita kerugian besar di tangan Ye Yuan. Dia berharap Ye Yuan mati jutaan kali. Hasil ini persis seperti yang dia inginkan. Bab 2123, Pedang Kehendak Dengan Ye Yuan yang terbungkus di dalam arus tentara, semuanya bukan atas kehendak bebasnya. Ini adalah situasi umum surga dan bumi yang diciptakan oleh dua orang leluhur obat dan imam besar leluhur suci. Itu bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan satu orang. Begitu memasuki permainan catur, seseorang akan menjadi bidak catur. Di medan perang, baja dingin berkilat dan berkilat, 10 ribu kuda berlari kencang. Kehendak yang tak tertandingi turun ke tubuh Ye Yuan, mengendalikan Ye Yuan untuk maju dan membunuh dengan penuh semangat. Ye Yuan sangat akrab dengan kemauan ini. Itu adalah keinginan imam besar leluhur suci. Hanya saja dibandingkan saat dia pertama kali menantang tanya tidak, ini adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat. Jadi saat dia memasuki permainan, dia dikendalikan oleh keinginan ini. Itu tidak memungkinkan sedikitpun perlawanan sama sekali. Huh, jadi bagaimana jika asnot yang asli? Keinginan saya dikendalikan oleh saya. Istirahatlah untukku. Petik 2 Ye Yuan menangis dingin, niat bertarung yang kuat melonjak ke langit, menembus cakrawala. Berada di dalam game, Ye Yuan tidak bisa melihat kedua raksasa ini sama sekali. Mereka tampaknya adalah dua pengendali, mengendalikan segala sesuatu di dunia ini. Huh, semut adalah semut, hanya cocok untuk menjadi bidak catur. Anda juga berani bersaing untuk kemuliaan bersama kami. Menekan. Di atas cakrawala, suara seperti dewa jatuh, mengejutkan seluruh medan perang. Pada saat yang sama, telapak tangan yang sangat besar jatuh dari langit, mendarat di dunia fana. Telapak tangan ini dijatuhkan tepat untuk Ye Yuan. Ketika orang-orang di luar game melihat adegan ini, mereka menjadi pucat karena ketakutan satu demi satu. Terlalu menakutkan. Ini adalah kekuatan langit dan bumi. Ye Yuan sedang mendekati kematian di sini. Menantang jenis permainan catur yang mengejutkan surgawi ini, hanya ada mengikuti aturan dengan ketat. Bagaimana seseorang bisa menolak keinginan seperti itu? Petik 2 Imam besar leluhur suci yang ada di dalam permainan catur tidak mengenali sage kedua apapun. Ye Yuan yang berani melawan keinginannya membangkitkan amarahnya. Petik 2 Kehendak leluhur suci serupa dengan kehendak langit dan bumi, tak terbantahkan. Bagaimana mungkin alam dewa sejati bisa menolaknya? Petik 2 Setelah pendaratan telapak tangan, semua orang mengira Ye Yuan pasti sudah mati. Hanya kemauan ini yang bisa menghancurkan kaisar surgawi menjadi debu, apalagi alam dewa sejati kecil yang lemah. Hahaha, kupikir dia berbakat luar biasa. Ternyata dia bodoh. Dengan bakatnya, juga bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai batas sekret Ancestor Hypris di masa depan. Tapi sekarang, dia seekor semut. Seekor kunang-kunang juga berani memperebutkan kemuliaan dengan bulan yang cerah. Kehendak imam besar leluhur suci, bahkan orang seperti kita tidak bisa menahannya. Tapi hanya berdasarkan kekuatannya, kaisar surgawi ziksu tertawa tanpa henti ketika dia melihat situasinya. Tindakan Ye Yuan mendekati kematian di mata mereka. Mencapai tingkat alam kedokteran leluhur dan imam besar leluhur suci, itu hanya selebar rambut dari leluhur dao. Kehendak mereka hampir sama dengan kehendak langit dan bumi. Bagaimana keinginan semut bisa menyaingi langit dan bumi? Apa ini jika tidak mencari kematian? Telapak tangan yang sangat besar jatuh dari langit, membawa kekuatan untuk menghancurkan semua kehidupan. Uh, wark! Telapak tangan raksasa belum mendarat sepenuhnya saat Ye Yuan sudah menyemburkan seteguk darah segar keluar dengan liar. Tekanan mengerikan itu langsung membengkokkan pinggangnya. Mereka yang menyerahkan berhasil, mereka yang menentang mati. Bagaimana keinginan kaisar ini membiarkan pembangkangan? Mati! Suara menakjubkan imam besar leluhur suci datang dari atas kehampaan. Gemuruh! Tepat pada saat ini, tekanan lain yang sangat mengerikan turun dari langit. Kuali besar perlahan muncul dari kehampaan, menekan Ye Yuan. Puh! Saat kuali besar muncul, seluruh orang Ye Yuan mirip dengan disambar petir, darah segar menyembur liar. Kuali raksasa, telapak tangan yang sangat besar, ditekan di bahu Ye Yuan mirip dengan dua gunung besar. Tekad yang mengerikan itu tampaknya seperti palu godam, membombardir lautan kesadaran Ye Yuan tanpa henti, membuatnya tunduk. Di dunia luar, ada serangkaian seruan. Ini, kuali raksasa ini adalah keinginan dari Medisin Ancestor. The Medisin Ancestor juga marah. Petik 2 Ya dewa, dua leviatan sedang mengamuk di saat yang sama. Keinginan mengerikan macam apa ini? Petik 2 Gila, benar-benar gila. Sage kedua sedang mendekati kematian di sini. Ini adalah permainan catur dua raksasa, tapi dia ingin campur tangan secara mencolok, menantang keinginan dua leviatan. Keduanya marah pada saat yang sama sekarang. Petik 2 Asnot ini adalah asnot yang sebenarnya. Itu benar-benar berbeda dari yang ditantang Ye Yuan sebelumnya. Di dalam asnot itu, penguasa sejati adalah imam besar leluhur suci. Tapi di tempat ini, ada dua hegemoni. Faktanya, kekuatan leluhur obat bahkan di atas imam besar leluhur suci. Keinginan pantang menyerah Ye Yuan mengejutkan tidak hanya imam besar leluhur suci, tapi ada juga leluhur obat. Dengan dua penguasa mengambil tindakan pada saat yang sama, seluruh dunia menjadi redup dan gelap. Tekanan mengerikan semacam itu terasa seolah kiamat telah tiba. Bahkan jika yang lainnya tidak ada di dalam game, mereka juga merasakan tekanan yang luar biasa. Saat ini, rambut Ye Yuan acak-acakan. Mata, hidung, dan telinganya sebenarnya berdarah. Tekanan yang dia alami, para pengamat benar-benar tidak dapat membayangkannya. Saat Jimo melihat adegan ini, ekspresinya sangat rumit. Dia juga telah menyelesaikan asnot sebelumnya, tetapi dia tidak berani memprovokasi keinginan kedua Leviathan sama sekali. Bahkan jika 50% dari kekuatannya disegel, dia juga tidak berani menghadapi tekanan kemauan kedua orang ini. Di dalam permainan catur ini, bahkan jika dia adalah murid leluhur suci, dia hanya bisa diturunkan menjadi bidak catur. Kedua orang itu sama sekali bukan orang dari dunia fana. Kekuatan mereka terlalu mengerikan. Hanya dengan ditempatkan di dalam permainan catur dan menyaksikan pertarungan kemampuan magis mereka, seseorang dapat dengan jelas mengalami kekuatan tak terbatas dari kedua orang ini. Jimo menghela nafas dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, Sage kedua, menyerah. Medisin Ancestor dan Master adalah dua dari eksistensi terkuat di dunia ini. Kekuatan mereka tak terduga. Suatu hari nanti, Anda mungkin bisa melawan keinginan mereka. Tetapi saat ini, Anda sama sekali tidak dapat menantang keinginan mereka. Dengan bakat dan kekuatanmu, selama kamu membiarkan alam mengambil jalannya, kamu akan bisa memecahkan kebuntuan. Petik 2 Suara Jimo melewati Asnot dan ditransmisikan di dalam game catur. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu dan berkata, Hahaha, tidak ada kata, menyerah, di kamusku, Ye Yuan. Tanpa jantung dari pembangkit tenaga listrik yang kuat, bagaimana seseorang bisa melampaui sembilan surga? Aku, Ye Yuan, tidak akan pernah menjadi bidak catur. Bersaing dalam kekuatan, aku, Ye Yuan, berbeda dari kalian. Tapi membandingkan kemauan, aku, Ye Yuan, sama sekali tidak akan kalah denganmu. Petik 2 Dengan kemauanku, putuskan cakrawala. Padukan untukku. Petik 2 Ye Yuan meraung liar, keras kepala akan melonjak ke langit. Di tengah tatapan tercengang semua orang, pedang besar perlahan mengembun dan terbentuk. Aura kuat itu sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dibandingkan dengan dua penguasa. Pedang panjang terkondensasi, perlahan melesat ke langit, dan benar-benar terbang menuju kuali raksasa. Itu pedang kemauan, bagaimana mungkin? Tidak mungkin, kan? Keinginan Ye Yuan benar-benar mampu memadatkan pedang raksasa yang menakutkan. Petik 2 Dia akan bentrok langsung dengan leluhur obat di sini. Begitu dia gagal, lautan kesadarannya akan benar-benar runtuh, dan dia akan mati tanpa kuburan. Petik 2 Serangkaian seruan datang dari luar game. Pedang keinginan ini adalah manifestasi dari semua keinginan Ye Yuan, menggabungkan semua pemahamannya dalam pedang Dao dan hukum spasial. Tekanan di antara surat wasiat tidak sedikit pun lebih lemah dari dua kelas berat. Mampu memadatkan pedang kemauan yang menakutkan menunjukkan bahwa kemauan Ye Yuan sudah sebanding dengan leluhur obat, tembakan besar transcendence semacam ini. Bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak terkejut? Jimo melihat pemandangan ini. Ekspresinya rumit saat dia bergumam, seperti kata pepatah, seberapa besar hati, betapa besar langit dan bumi. Saya benar-benar sulit membayangkan bahwa Anda benar-benar memiliki kemauan seperti itu. Saya akhirnya mengerti mengapa guru menganugerahkan Anda sebagai sage kedua. Aku lebih rendah darimu. Petik 2 Bab 2124, bangkitnya penentang surga. Retak, retak, retak. Suara pecah datang dari atas kekosongan. Pedang raksasa yang Ye Yuan kental benar-benar mulai retak. Seutas benang halus keluar dari pedang kemauan. Penindasan akan 2 kaisar surgawi transcendent, pada akhirnya terlalu kuat. Melihat pedang keinginan yang akan runtuh, kaisar surgawi ziksu berkata dengan senyuman dingin, Huff, Huff, lihat apakah kamu masih belum mati. Jadi bagaimana bahkan jika Anda memadatkan pedang kemauan? Bahkan jika kemauanmu lebih tinggi dari surga, bagaimana itu bisa menangani 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi pada saat yang sama? Petik 2 Kuali raksasa dan telapak tangan yang sangat besar masih berjatuhan. Pedang kemauan hampir tidak bisa menahan 2 keinginan kuat ini. Hanya saja melihat penampilannya, itu tidak bisa bertahan lama. Sai, akhirnya lebih lemah sedikit. Di dunia surga ini, berapa banyak orang yang berani berurusan dengan keinginan kedua pembangkit tenaga listrik ini pada saat yang sama? Ini memalukan. Sage kedua adalah karakter yang sangat berbakat. Petik 2 Serangkaian ratapan datang dari luar game, satu demi satu merasa kasihan pada Yeyuan, jenius yang akan jatuh ini. Namun, di tengah-tengah keluh kesah, telapak tangan Yeyuan menghadap ke langit dan surga mengejutkan lainnya akan meledak. Dengan jiwa nagaku, stabilkan alam semesta. Padukan untukku. Petik 2 Yeyuan berteriak marah, bajunya berkibar karena angin kencang. Segera setelah itu, keinginan jiwa naga yang tidak kalah dengan pedang akan naik ke langit. Mengaum. Mulut naga biru mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Itu adalah raungan marah menolak takdir. Itu adalah raungan amarah karena tidak takut pada yang berkuasa. Itu adalah raungan amarah karena tidak mau menjadi biasa-biasa saja. Naga raksasa itu naik ke langit dan menyambut telapak tangan raksasa itu. Bang. Pedang raksasa versus kuali raksasa. Naga raksasa versus telapak tangan raksasa. Di tengah tatapan tercengang semua orang, kuali raksasa dan telapak tangan raksasa benar-benar menghentikan momentum kejatuhan mereka. Empat bentuk kemauan yang kuat benar-benar saling berhadapan di udara. Kejutan yang sangat besar membuat dunia ini bergetar. Angin kencang menderu-deru, langit dan bumi hancur. Orang-orang dan kuda-kuda di medan perang langsung roboh, dikejutkan oleh empat kemauan yang kuat ini. Ini, ini adalah kehendak naga sejati. Bagaimana dia bisa memiliki kemauan naga sejati yang murni dan kuat? Tekad ini mungkin sudah mencapai level leluhur. Petik 2 Longzi memandang Yeyuan di dalam game, bola matanya hampir keluar. Sebelumnya, bahkan ketika Yeyuan menggunakan garis keturunan ras naga dan menggunakan suara dewa naga, dia tidak begitu terkejut. Tapi kehendak naga sejati berbeda. Kehendak ada di jiwa surgawi. Agar Yeyuan dapat menggunakan kehendak naga sejati, itu mewakili bahwa dia memiliki jiwa naga murni. Yang juga mengatakan bahwa Yeyuan adalah anggota ras naga sejati. Selanjutnya, naga sejati ini benar-benar bisa berdiri di atas telapak tangan raksasa imam besar leluhur suci secara setara. Eksistensi macam apa itu? Garis keturunan naga sejati Yeyuan bahkan lebih murni dan lebih kuat dari sebagian besar ras naga. Di sampingnya, Long Xiao Chun juga membuka matanya lebar-lebar, menatap Yeyuan dengan tidak percaya. Belum lama ini, dia sudah bangun. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan tidak percaya, naga sejati Yeyuan sebenarnya bahkan lebih kuat dariku. Benar-benar tak terbayangkan. Petik 2. Namun, itu belum berakhir. Yeyuan mengangkat telapak tangannya, gemetar bumi lainnya akan naik ke langit sekali lagi. Kali ini, itu adalah kilin yang sangat besar. Kaisar Kilinbon 1. Yeyuan tidak tahu level apa dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Kilinbon saat dia masih hidup. Tapi dia telah meninggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan masih bisa menekan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi dengan kekuatan garis keturunan. Bahkan jika itu lebih rendah dari leluhur obat dan imam besar leluhur suci, kemungkinan besar juga tidak jauh. Karena itu masalahnya, apakah sisa kehendak di dalam Kaisar Kilinbon adalah jenis yang umum? Benar saja, kilin besar melompat ke langit, bergegas menuju kuali raksasa dan telapak tangan raksasa. Bang! Langit dan bumi bergetar lagi. Penambahan kilin akan membuat situasi pertempuran mengalami pembalikan besar yang mengejutkan surga. Kuali raksasa dan telapak tangan raksasa benar-benar didorong oleh tiga keinginan besar. Pedang keinginan, keinginan naga sejati, keinginan kilin, tiga keinginan kuat, benar-benar mendorong kuali raksasa dan telapak tangan raksasa, dan naik tinggi ke langit, langsung menuju awan. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ini, bagaimana ini mungkin? Ye Yuan mengalahkan keinginan dari dua Kaisar Surgawi Transcendent yang perkasa dengan keinginannya sendiri. Petik 2. Orang aneh macam apa orang ini? Dia baru saja di alam dewa sejati. Ketika dia mencapai alam Kaisar Surgawi di masa depan, keberadaan menakutkan macam apa dia. Petik 2. Adegan di depan mata mereka ini terlalu mengejutkan. Semua orang tercengang. Sebelum ini, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kehendak dewa sejati benar-benar dapat bersaing dengan dua Kaisar Surgawi Transcendent yang hebat. Kedua orang itu adalah eksistensi terkuat di dunia ini. Dao leluhur tidak muncul, mereka berdua hampir bisa dikatakan keberadaan yang tak terkalahkan. Bahkan jika Ye Yuan menentang surga, ketika itu memadatkan keinginannya, bersaing dengan satu orang sudah menjadi batasnya. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa Ye Yuan benar-benar memadatkan tiga bentuk sekaligus, dan mengalahkan bentuk keinginan dari dua pembangkit tenaga listrik yang kuat kembali ke atas langit? Ark! Raungan marah Ye Yuan masih tertinggal di telinga mereka. Membawa keteguhan hati, membawa keinginan yang kuat, kecepatan dari tiga bentuk kemauan besar menjadi semakin cepat, terbang lurus menuju Cakrawala. Bang! Ledakan keras datang, seluruh dunia permainan catur bergetar hebat. Sebuah lubang muncul di langit. Di luar permainan itu sunyi senyap. Bahkan Ji Mo juga membuka mulutnya lebar-lebar saat ini, tidak bisa menutupnya dalam waktu yang lama. Adegan ini terlalu mengejutkan. Sebelum ini, dia sudah melakukan yang terbaik untuk melebih-lebihkan Ye Yuan. Tapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya mengerikan sampai tingkat seperti itu? Pedang kemauan. Naga sejati akan melakukannya. Kilin akan. Tidak peduli apapun jenisnya, keberadaan mereka sangat sulit didapat. Tapi ketiga jenis kemauan ini benar-benar muncul di Ye Yuan pada saat bersamaan. Benar-benar tak terbayangkan. Sedikit senyum pahit muncul di sudut mulutnya dan dia berkata, Tuan, lawan yang menakutkan seperti apa yang kau temukan. Begitu dia bangkit di masa depan, apakah kamu benar-benar akan menjadi tandingannya? Petik 2 Meskipun ini ada di dalam permainan catur asnot dan bukan persaingan kekuatan yang sebenarnya, potensi dan kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan membuat orang gentar melihatnya. Ini adalah medan perang yang spesial. Sampai tingkat tertentu, Ye Yuan sudah mengalahkan kerjasama dari medisin leluhur dan imam besar leluhur suci dua orang. Prestasi pertempuran semacam ini cukup untuk mengejutkan dunia. Semakin seseorang mencapai tingkat alaminya, semakin orang bisa merasakan pentingnya kemauan Marsial Dao bagi seorang seniman bela diri. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, tanpa jantung pembangkit tenaga listrik, bagaimana seseorang bisa sampai di puncak dan memandang rendah dunia. Kaisar Surgawi Ziksu mulai tercengang dengan mulut ternganga saat dia bergumam. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kekuatan tekat alam dewa sejati benar-benar bisa mengalahkan serangan gabungan leluhur obat dan leluhur suci. Kedua orang itu adalah pembangkit tenaga tak tertandingi di atas penyakit hawar ketiga. Petik 2 Awalnya, dia sudah melihat penampilan Ye Yuan yang hancur berkeping-keping oleh dua keinginan ini. Tapi siapa yang tahu bahwa tiba-tiba, Ye Yuan bangkit menantang surga, kehendaknya melampaui langit, menghancurkan kerjasama dari dua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi menjadi debu. Bahkan dunia yang dibentuk oleh dua orang itu pun hancur. Hasil semacam ini sudah melebihi imajinasi mereka. Terlalu menakutkan. Bang! Saat ini, dunia di dalam permainan catur runtuh dengan suara keras. Dua hantu besar diproyeksikan di dunia. Orang-orang akhirnya melihat wajah asli leluhur obat dan imam besar leluhur suci. Meskipun mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, mereka benar-benar melihatnya. Awalnya, mereka tersembunyi di kedalaman permainan catur, tidak bisa dilihat sama sekali. Tapi sekarang, Ye Yuan menghancurkan dunia, membiarkan mereka muncul kembali di dunia. Bab 2125, kamu terlalu tua. Kehampaan menghilang ke udara tipis, permainan catur jatuh ke wilayah kekacauan. Dua penguasa perkasa saling berhadapan melintasi ruang angkasa, tanpa kata-kata. Pada saat ini, hantu besar tiba-tiba memotong secara horizontal di antara keduanya. Melihat penampilannya, itu sebenarnya Ye Yuan. Hantu itu perlahan membuka mulutnya dan berkata kepada kedua orang itu, sekarang, bisakah aku duduk dan berdebat tentang Dao dengan kalian? Medisin Ancestor perlahan membuka mulutnya dan berkata, memiliki tiga keinginan yang menakjubkan memang jarang terlihat. Hanya saja, untuk duduk dan berdebat tentang Dao bersama kami, kamu masih belum cukup memenuhi syarat. Petik 2 Imam besar leluhur suci juga berkata, bagaimana batas kita bisa menjadi seperti yang bisa kau bayangkan. Ye Yuan berkata dengan tenang, orang-orang bingung dengan permainan catur dan tidak tahu bahwa permainan catur adalah dunia yang kalian berdua kembangkan. Menamakannya permainan catur, pada kenyataannya, kalian berdua saling menyempurnakan untuk membentuk dunia dengan Alcemi Dao. Hanya saja dunia ini memiliki ketidakseimbangan Yin dan Yang. Jelas satu yang lebih kuat, yang lebih lemah, jelas tidak dapat membentuk dunia, dan secara alami tidak dapat membentuk pil. Hanya dalam hal Alcemi Dao, sebenarnya, kalian berdua telah gagal. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, kedua orang itu terkejut. Kedua hantu itu perlahan menoleh dan melihat ke arah hantu Ye Yuan. Tatapan yang dalam itu sepertinya ingin melihat Ye Yuan. Jelas, kedua orang itu tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki pemahaman yang begitu mendalam. Dan mengabaikan benar atau salah, Ye Yuan jelas sudah memahami esensi dari permainan catur. Permainan catur adalah dunia, tapi kenyataannya, itu juga pil obat. Para pengamat mengira bahwa kedua orang ini saling berhadapan, tetapi sebenarnya, mereka sedang memurnikan pil. Satu pil, satu dunia. Kedua orang ini bersama-sama menciptakan dunia. Alcemi Dao kedua orang ini sudah mencapai puncak kesempurnaan. Hanya saja kata-kata ini terdengar seperti guntur di telinga semua orang di dunia luar. Terutama Jimo, seluruh tubuhnya gemetar. Tatapannya mengungkapkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi seolah-olah sedang tercerahkan. Jadi begitulah adanya. Jadi begitulah adanya. Petik dua. Ada pendeta yang tak terhitung jumlahnya di kota, tetapi di antara orang-orang ini, kekuatan alkimia Jimo adalah yang terkuat. Jadi kata-kata Ye Yuan memiliki dampak terbesar padanya. Bagi mereka, kakak kelas dan adik-adik, permainan catur asnot sudah terlalu familiar. Sejak mengikuti imam besar leluhur suci, mereka kakak kelas dan adik laki-laki sudah meneliti permainan catur tanya tidak tanpa tahu berapa tahun. Tetapi mereka senior dan junior bersaudara tidak dapat memahami arti sebenarnya dari meminta tidak dari awal hingga akhir. Tapi saat ini, itu diungkapkan oleh satu komentar Ye Yuan. Ini bukanlah permainan catur, tapi dunia, pil obat. Hanya saja orang normal memurnikan pil dengan obat-obatan roh, kedua orang ini memurnikan pil dengan grit dao. Keduanya mengintegrasikan dao mereka sendiri ke papan catur dengan kemampuan surgawi yang hebat dan menciptakan dunia di papan catur. Itu disebut pertarungan, tapi kenyataannya, itu adalah pertarungan alkimia. Setiap bagian yang mendarat mengembangkan sebagian dunia. Pertarungan alkimia semacam ini hanyalah sebuah karya seni yang luar biasa. Setelah shock, Jimo menggunakan tatapan yang lebih terkejut untuk melihat hantu yang sangat besar itu, ekspresinya menunjukkan bahwa dia sedang kesurupan. Apakah orang ini benar-benar hanya pendeta bintang enam? Permainan catur tanya bukan ini, dia telah mempelajarinya selama tidak kurang dari 10 juta tahun, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan hari yang singkat ini milik Yeyuan. Berpikir sampai di sini, Jimo tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka bersaudara senior dan junior sebelas orang, mana yang bukan bakat luar biasa di Alcemi Dao. Dalam beberapa puluh juta tahun ini, mereka juga selalu berpikir bahwa inilah masalahnya, sampai bertemu Yeyuan hari ini. Jelas, pemahaman Yeyuan tentang Alkimia Dao sudah menyentuh esensi Dao. Suara menghina datang dari mulut Medisin Ancestor, huh, seekor semut juga berani memiliki pandangan yang tidak masuk akal tentang kita, tidak peduli akan luasnya langit dan bumi. Dunia tahu bahwa permainan ini dimenangkan oleh leluhur ini. Jadi, bagaimana mungkin sekarang giliran Anda untuk datang dan bergabung? Petik 2 Hahaha, Yeyuan tertawa keras saat mendengar itu. Wajah Medisin Ancestor menjadi gelap dan dia berkata, kurang ajar. Apa yang bisa ditertawakan? Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata, aku tertawa karena kamu menipu dirimu sendiri dan juga orang lain. Aura yang kuat muncul, semua orang merasa sesak. Jelas, leluhur obat sangat marah. Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin, memandang ke arah Yeyuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Orang ini terlalu sombong, untuk benar-benar berani mengatakan bahwa leluhur obat menipu dirinya sendiri dan juga orang lain. Bukankah ini pacaran kematian? Namun, Yeyuan tersenyum dingin dan berkata, berhentilah membuat pertunjukan kekuatan yang kosong. Di tempat ini, Anda hanyalah, Dao, dari leluhur pengobatan. Selama kemauanmu tidak bisa menjatuhkanku, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Petik 2 Medisin Ancestor mencibir dan berkata, kamu salah. Daoku, juga bisa membunuhmu. Petik 2 Yeyuan menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Dengan ekspresi menghina di wajahnya, dia berkata dengan dingin, kamu sudah tua. Yang lain semua menyebut Anda leluhur pengobatan, tapi sebenarnya, Anda bukan leluhur Dao. Dalam puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, Anda tidak dapat mengambil langkah ini. Apa kamu tahu kenapa? Tidak menunggu leluhur kedokteran berbicara, Yeyuan melanjutkan, karena, kamu takut kalah. Kamu memang memenangkan game ini, tapi juga kalah. Karena, jika hati Anda merindukan Dao, permainan catur asnot ini haruslah sebuah dunia yang lengkap, pil sejati dari grit Dao, dan bukan penampilan saat ini. Persaingan alkimia Dao adalah bersaing dan juga memuaskan. Jika Anda memiliki pikiran seterbuka lembah, bebas dari kesombongan dan prasangka, mencapai dunia nyata, itulah Anda yang menang. Tunggu saja, ayo suatu hari, Anda akan dilampaui oleh imam besar leluhur suci. Tentu saja, kamu juga akan dilampaui olehku. Kamu sudah tua. Petik 2. Setiap kata-kata Yeyuan mirip dengan satu pukulan berat demi satu, menyerang jiwa jimo. Batas orang lain terlalu dangkal dan sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan Yeyuan. Tapi dia mengerti. Kata-kata Yeyuan terdengar sangat sombong, tetapi sebenarnya, itu menyembunyikan teori yang mendalam. Alkimia Dao berbeda dari marsial Dao. Persaingan bela diri untuk hegemoni tidak memiliki nomor satu. Jika tidak menang, berarti kalah. Tapi apa yang bersaing untuk hegemoni untuk alcemi Dao adalah hati Dao. Jika hati Dao seseorang teguh, mereka harus menghargai setiap kesempatan untuk memurnikan pil, dan tidak menciptakan dunia yang tidak lengkap. Heh, benar-benar omong kosong. Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara tentang melampaui leluhur obat. Bahkan imam besar leluhur suci tidak bisa melakukannya. Hanya berdasarkan kekuatannya, Kaisar Surgawi Ziksu menanggapi dengan senyum dingin. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, ada banyak alkemis yang ingin melampaui medisin Ancestor. Tapi belum ada yang melakukannya sebelumnya. Dia pikir dia bisa melakukannya karena dia berbakat. Lelucon yang luar biasa, kata serupa Kaisar Surgawi Saoyun dengan senyum dingin. Para pembangkit tenaga listrik di dunia luar semuanya mengejek Yeyuan karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dalam pemahaman mereka, leluhur pengobatan sudah merupakan kesempurnaan dari alcemi Dao, tidak bisa melampaui sama sekali. Ini adalah kebenaran yang diverifikasi melalui musim semi dan musim gugur yang tak terhitung jumlahnya. Memang benar bahwa bakat Yeyuan tinggi, tetapi ingin melampaui leluhur obat sama sekali tidak mungkin. Hahaha, nak, aku suka kata-kata ini. Mengatakan lagi tidak ada gunanya, mulailah. Petik 2 Pada saat ini, imam besar leluhur suci yang terdiam tiba-tiba menunjuk ke arah kehampaan. Papan catur bergetar sekali lagi. Awan kekacauan itu benar-benar mulai bergetar hebat dan benar-benar terbagi menjadi dua segmen. Satu jari, langit dan bumi terbelah. Medisin Ancestor mendengus dingin dan juga menunjuk ke kekosongan. Sebuah kekuatan yang kuat bergema di antara langit dan bumi. Dengan jari ini, langit dan bumi terbelah lagi. Kekuatan satu jari leluhur obat jelas jauh lebih kuat dari imam besar leluhur suci. Langit dan bumi menjadi semakin berbeda satu sama lain. Obat leluhur, jarimu ini terlalu kuat. Benar saja, hati Anda untuk bersaing di atas angin telah menghalangi kemajuan Anda. Petik 2 Yeyuan tertawa keras dan dengan cara yang sama mengacungkan jari. Hanya saja jari yang menunjuk ini tidak memiliki jenis kekuatan dari dua pembangkit tenaga tertinggi seperti tidak ada yang terjadi sama sekali. Semua orang bingung. Bukankah duduk dan berdebat tentang Dao? Ini juga terlalu tidak masuk akal, bukan? Benar saja, perbedaan antara kekuatan alkimia Yeyuan dan kedua penguasa ini masih terlalu besar. Bab 2126, Menstabilkan Alam Semesta M.N. Suara tidak pasti medisin Ancestor datang dari atas kehampaan. Tapi hai prias leluhur suci tertawa keras dan berkata, Hahaha, brilian, menakjubkan. Nak, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Hanya saja saya bertanya-tanya berapa lama Anda bisa bertahan di bawah dua Dao besar kami. Petik 2 Setiap orang memiliki wajah bingung. Langkah Yeyuan jelas sangat buruk. Jadi, bagaimana itu brilian? Tapi pupil Jimo menyusut, matanya menunjukkan ekspresi heran. Kalau tidak, tidak tahu, tapi dia bisa mengerti. Jari Yeyuan tampak polos dan biasa, tetapi dengan sempurna memperbaiki beberapa bahaya laten yang tertinggal selama proses dua penguasa besar yang membelah langit dan bumi terbuka. Sesuai dengan ritme aslinya, bahkan jika dua penguasa besar membuka dunia baru, hasilnya juga akan sama persis seperti sebelumnya. Ini adalah hasil yang diputuskan dalam permainan catur. Jadi tidak ada yang bisa mengubahnya. Tapi sekarang, dengan Yeyuan merapikan semuanya di tengah, itu benar-benar berbeda. Kekuatan Yeyuan tidak cukup untuk berpartisipasi dalam perkembangan dunia dua orang, untuk menciptakan dunia. Tapi dia punya Dao sendiri. Ini. Ini adalah harmoni Yin yang yang dia bicarakan. Luar biasa, Jimo tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Ketika Longzi dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak mengerti tetapi merasa itu sangat mengesankan. Untuk bisa membuat Jimo menghela nafas emosional, gerakan jari ini benar-benar luar biasa. Hanya saja mereka sama sekali tidak mengerti tentang Al-Cemidao. Jadi bagaimana mereka bisa melihat kedalaman yang terlibat. Lagi. Di tengah tawa keras, imam besar leluhur suci mengacungkan satu jari lagi. Langit dan bumi terbagi lagi. Medisin Ancestor mendengus dingin dan juga menunjukkan jari kedua, menjadi sangat tajam. Tatapan Yeyuan mengungkapkan sedikit ekspresi serius. Tapi dia juga mengacungkan jari kedua tanpa ragu sedikitpun. Jari ini sama seperti sebelumnya, juga tanpa suara. Pertarungan ketiga orang itu sepertinya diremehkan, tetapi dalam kenyataannya, itu sangat berbahaya. Di bawah grid Dao dua penguasa besar, jika Yeyuan membuat kesalahan sekecil apapun, itu akan menjadi hasil yang dihancurkan berkeping-keping. Tidak peduli betapa berbakatnya Yeyuan, dia juga hanya pembangkit tenaga listrik Real God Realm. Jadi bagaimana dia bisa menanggung dua akumulasi Dao Kaisar Surgawi Transcendent yang perkasa. Mengambil bagian dalam pertarungan dua orang, dia sebenarnya melayani fungsi penting di depan dua penguasa besar, meminjam kekuatan untuk memberikan kekuatan, dan bukan dia yang benar-benar mengerahkan banyak kekuatan. Tapi bagaimana hal semacam ini bisa sesederhana itu? Jika itu adalah para pengamat, mereka mungkin bahkan tidak akan dapat memblokir satu pertukaran dan akan langsung dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan dua penguasa grid Dao. Tapi ranah Yeyuan terlalu rendah pada akhirnya. Sudah sangat sulit untuk bertahan hidup di bawah tekanan berat dua penguasa besar, apalagi dia bahkan harus memperbaiki dunia yang rusak karena pertarungan kedua orang dalam kemampuan magis. Jari kedua yang ditunjukkan oleh Medisin Ancestor sangat cepat dan ganas. Itu berisi niat Dao yang kental, dengan niat membunuh yang sangat berat. Langkah Medisin Ancestor jelas untuk memberikan tekanan yang lebih besar pada Yeyuan, mencoba membuatnya mati di bawah akumulasi Dao dua orang. Ketiga orang itu mirip dengan bermain game, bergiliran menunjukkan satu jari ke jari lainnya. Dunia baru secara bertahap muncul di depan semua orang. Jimo melihat ke depan, jejak pemahaman melintas di matanya. Bagi pembangkit tenaga listrik di levelnya, setiap peningkatan sangat sulit ditemukan. Tidak membuat kemajuan selama beberapa puluh atau bahkan beberapa ratus ribu tahun juga normal. Tetapi pengamatan yang singkat ini dapat menandingi beberapa puluh ribu tahun kultifasi pahitnya. Awalnya, dia tidak bisa memahami permainan catur asnot setelah memeras otaknya. Tapi dengan tambahan Yeyuan, dia benar-benar merasa tiba-tiba melihat cahaya. Teknik Yeyuan sama sekali tidak layak disebutkan di depan dua penguasa agung. Tapi justru karena penampilannya yang membuat dunia ini menjadi lebih sempurna. Tempat di mana dia merapal mantra semuanya adalah area yang kurang pada awalnya di asnot, menutupi ketidaklengkapan dan penyesalan yang disebabkan oleh pertarungan magis dua penguasa besar. Di bawah partisipasi Yeyuan, dunia yang sempurna sedang dibuat sketsa sedikit demi sedikit. Waktu berlalu hari demi hari, pembangkit tenaga listrik dunia luar menjadi semakin tercengang. Mereka pernah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya bagi Yeyuan untuk menghapus asnot. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Yeyuan benar-benar menyelesaikan rintangan dengan metode seperti itu. Duduk dan berdebat tentang Dao dengan dua penguasa besar, menciptakan dunia, metode semacam ini terlalu tak terbayangkan. Sebelum ini, jika seseorang mengatakan bahwa Pendeta Bintang Enam akan duduk dan berdebat tentang Dao dengan dua penguasa alkimia Dao yang hebat, mereka pasti akan mengangkat hidung mereka dengan jijik dan kemudian mengejek orang itu tanpa henti. Tapi sekarang, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Waktu berlalu, dalam sekejap, setengah tahun sudah berlalu. Situasinya tidak bagus. Kalian, lihat, kulit Yeyuan pucat. Sepertinya dia sudah benar-benar terkuras seperti lampu tanpa minyak. Petik 2. Sudah setengah tahun. Dia tidak berhenti sedikitpun dan sebenarnya hanya di ujung tali sampai sekarang. Orang ini benar-benar aneh. Petik 2. Sebuah pembangkit tenaga listrik Real God Realm menghadapi dua penguasa alchemy Dao yang hebat, namun dia benar-benar bisa bertahan selama setengah tahun. Itu tidak terbayangkan. Bahkan aku, Empyrean ini, pasti sudah lama mencapai ujung taliku juga. Petik 2. Di dalam papan catur, kulit Yeyuan pucat, dahinya merembes keluar manik-manik keringat halus, seluruh tubuhnya tampak sangat lemah. Pertempuran sengit yang berlangsung setengah tahun, terlepas dari apakah itu esensi surgawi atau kekuatan jiwa, Yeyuan sudah mencapai batasnya. Huh, wah, aku tidak menyangka kamu bisa bertahan sampai sekarang. Tapi, itu juga berakhir di sini. Petik 2. Medisin Ancestor mendengus dingin dan mengacungkan satu jari sekali lagi. Akumulasi dao yang kuat menutupi dunia semudah menghancurkan daun-daun mati, menimbulkan kerusakan parah pada ruang yang diciptakan oleh Imam Besar Leluhur Suci. Imam Besar Leluhur Suci mengeluarkan erangan teredam, jelas juga sudah kehabisan tenaga dan kedalu warsa. Di dalam asnot ini adalah game terkutuk untuk memulai. Bagaimana bisa Imam Besar Leluhur Suci menjadi lawan leluhur obat? Jika bukan karena Yeyuan ambil bagian, permainan catur ini hanya akan memerankan kembali permainan catur saat itu. Akumulasi dao yang kuat hancur menuju Yeyuan. Pada saat ini, kekuatan yang begitu kuat seperti untayan jerami terakhir yang membanjiri punggung unta, sangat berat. Hahaha, jadi bagaimana bahkan jika kamu berbakat? Pada akhirnya, bukankah tetap saja kematian? Yeyuan, lihat apakah kamu masih belum mati. Petik 2 Melihat situasi ini, Kaisar Surgawi Saoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Dia menyimpan dendam yang sangat dalam terhadap Yeyuan. Meskipun dia terkejut dengan bakat dan kekuatan Yeyuan, dia berharap Yeyuan akan dimusnahkan oleh medisin Ancestor. Kaisar Surgawi Ziksu memandang ke arah Jimo dan berkata sambil tersenyum, Tuan Star Drive, ini Tuan Orang Bijak Kedua yang Anda biarkan kami saksikan. Benar, dia memang sangat mengesankan. Tapi second sage benar-benar membuat orang merasa sangat terhibur. Petik 2 Jimo hanya mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Soal babak ini, ia pun tak terlalu optimis. Yeyuan saat ini terlalu lemah. Tatapan Yeyuan menjadi sedikit tajam dan dia berkata dengan suara dingin, apa leluhur obat yang baik, benar-benar seseorang yang berpikiran sempit. Karena itu masalahnya, maka saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan saya yang sebenarnya. Petik 2 Yeyuan mendengus dingin, kedua tangannya dalam posisi memegang bola. Diagram Taiji yang sangat besar muncul di belakang Yeyuan. Ketika akumulasi dao leluhur pengobatan mendarat di tubuh Yeyuan, itu segera dipandu ke dunia oleh diagram Taiji, memperbaiki dunia ini dalam aliran yang tidak terputus. Langit dan bumi terbagi menjadi Yin dan Yang, Yin dan yang menstabilkan alam semesta. Medisin Ancestor, perhatikan baik-baik. Ini milikku, Yeyuan, dao. Stabilkan untukku. Petik 2 Yeyuan membalikkan telapak tangannya. Diagram Taiji di belakang Yeyuan perlahan mulai berputar. Dunia catur ini sebenarnya berangsur-angsur terbentuk. Aura dao besar Yeyuan benar-benar membayangi kedua penguasa agung itu. Hanya ada diagram Taiji yin yang yang tersisa di dunia ini. Bang! Telapak tangan Yeyuan bergetar, diagram Taiji menghilang dengan suara keras. Bab 2127 Ini tidak mungkin. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Petik 2 Di dalam kehampaan, terdengar suara heran Medisin Ancestor. Dan saat diagram Taiji menghilang dengan ledakan keras, seluruh dunia tanya tidak memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan sebenarnya mulai menyusut secara bertahap. Dunia tak berujung itu berubah menjadi topan tebal satu demi satu dan mulai mendekat. Hantu dari dua penguasa besar juga secara bertahap mulai menghilang. Hahaha, yang muda harus ditakuti. Yang muda harus ditakuti. Setelah 10 juta tahun, akhirnya ada seseorang yang bisa ambil bagian dalam permainan catur dua orang kita. Meskipun sosok imam besar leluhur suci mulai menghilang, dia tertawa keras tanpa henti. Akhirnya, seluruh dunia berubah menjadi papan catur yang sangat besar, tepatnya tanya tidak. Kecuali, transformasi yang mengejutkan surga sudah terjadi pada permainan catur di papan catur saat ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Gambaran, ini sebenarnya seri, petik 2. Empyrean ini pernah meneliti permainan catur Asnot secara detail sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras seseorang bekerja, itu akan selalu menjadi hasil dari kekalahan pada akhirnya. Jadi bagaimana ini mungkin? Petik 2. Sebuah keajaiban. Ini adalah momen keajaiban. Saya telah menyaksikan kelahiran keajaiban. Petik 2. Seluruh tempat itu terguncang. Hasil dari permainan catur Asnot ini ternyata seri. Mereka yang hadir semuanya adalah kekuatan besar. Jadi, mereka tentu tidak asing dengan Asnot. Permainan catur Asnot ini, leluhur pengobatan yang bermain putih memiliki keuntungan yang luar biasa. Tren penurunan imam besar leluhur suci sudah tidak bisa diselamatkan. Mengatakan bahwa itu adalah permainan catur abadi, itu sebenarnya adalah kekalahan imam besar leluhur suci. Tapi sekarang, permainan catur di papan catur sudah jauh berbeda. Hitam dan putih, dua sisi, masing-masing menempati setengah dari peta. Tidak lebih sedikit dan tidak lebih sedikit. Seluruh situasi sangat harmonis, ada Anda di dalam saya, saya di dalam Anda, dan benar-benar memberi orang perasaan senang hati dan menyenangkan mata. Sempurna. Kata ini terdengar di hati semua orang pada saat bersamaan. Jimo melihat permainan catur itu dengan tatapan kosong dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Pemandangan seperti itu benar-benar datang terlalu mengejutkan. Berbicara tentang pengertian Asnot, siapa yang bisa dibandingkan dengannya. Atau mungkin, siapa yang bisa mengalahkan imam besar leluhur suci. Imam besar leluhur suci telah mengabdikan dirinya untuk mempelajarinya dan juga tidak dapat memecahkan permainan abadi ini. Saat ini, di tangan Yeyuan, itu benar-benar mengubah yang busuk menjadi magis, mencapai alam yang begitu sempurna dan harmonis. Yeyuan dengan sempurna menguraikan dunia Asnot dengan daunnya sendiri, membentuk situasi saat ini. Dia hanyalah seorang imam bintang enam. Jadi bagaimana dia melakukannya? Hahaha, game abadi. Ini adalah permainan abadi yang sejati. Ternyata fase akhir Asnot sebenarnya seperti ini. Petik 2 Di atas kehampaan, Jimo tertawa keras tanpa henti. Suasana hatinya belum pernah sebebas ini dari hambatan sebelumnya. Asnot adalah titik sakit hati tuannya selama puluhan juta tahun. Sekarang, akhirnya terselesaikan. Dia tahu bahwa tuannya pasti memperhatikan acara ini. Saat ini, dia pasti tertawa terbahak-bahak. Di dunia ini, hal yang paling menakutkan bukanlah lawan yang kuat, tapi kesepian seorang ahli. Sekarang, tuannya akhirnya menemukan seorang alcemi daus soverein yang cocok dengannya. Dia pasti sangat senang dan senang. Ziksu, apakah menurutmu game second sage memuaskan mata? Jimo melihat ke arah kaisar langit Ziksu dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Pusat kekuatan klan Kilin sudah lama tercengang. Bahkan jika mereka tidak memahami alkimia, mereka juga tahu bahwa Yeyuan telah mencapai hal besar yang luar biasa. Permainan abadi ini, as not, klan Kilin juga tahu bahwa ini adalah permainan antara dua penguasa besar. Game ini adalah TKTQ abadi. Selama puluhan juta tahun, tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi yang berusaha memecahkan TKTQ ini tetapi gagal melakukannya. Tapi sekarang, itu diselesaikan oleh pendeta bintang enam yang sangat kecil. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Itu sudah terpecahkan. Terselesaikan sepenuhnya. Dan tidak keluar dari permainan catur. Kedua konsep ini sangat berbeda. Bagi yang lain, bisa melindungi diri mereka sendiri setelah memasuki game dan keluar dari puzzle dengan aman sudah merupakan hal yang sangat mengesankan. Tapi Ye Yuan menghancurkan dunia yang dua penguasa besar terstruktur dengan kemauan yang mengejutkan surga, dan juga menyempurnakan pil baru dengan dao besar bersama dengan kemampuan surgawi yang hebat dan dua orang, membangun dunia yang sempurna. Ini adalah permainan catur dan juga pil obat. Situasi seperti ini sungguh fantastis. Hanya berdasarkan game ini, nama Ye Yuan bisa tercatat dalam sejarah. Mereka benar-benar menyaksikan momen keajaiban. Apa yang menggelikan adalah bahwa mereka masih mengejek dan membuat komentar tajam sebelum ini, berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Tapi sekarang, wajah mereka ditampar secara terang-terangan. Dipertanyakan, ekspresi kaisar surgawi Ziksu berkedip-kedip tanpa henti, menjadi sangat jelek. Tiba-tiba, Ziksu menggenggam tangannya dan berkata kepada Ye Yuan, gelar sage kedua sesuai dengan kenyataan dan juga dalam nama. Ziksu telah menyinggung sage kedua sebelumnya, mohon maafkan pelanggaran saya. Petik 2. Tidak peduli betapa tidak mau dia mengakuinya, saat permainan ini berakhir, tidak ada yang bisa memperlakukan Ye Yuan sebagai junior lagi. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang benar-benar bisa bersaing dengan dua penguasa besar. Mungkin kekuatannya saat ini masih lemah, tetapi di masa depan, dia memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Poin ini, tidak ada yang bisa membantahnya. Mungkin leluhur obat lain benar-benar akan muncul lagi di dunia ini. Ye Yuan memandang kaisar langit Ziksu dan berkata dengan dingin, sekarang, apakah kamu masih ingin mengambil kaisar tulang kilin? Ekspresi Ziksu menjadi kaku dan dia berkata, tidak lagi. Sage kedua, Lord Star Drive, Ziksu pergi. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Ziksu membawa Saoyun dan yang lainnya, dan mereka diam-diam mundur. Mereka benar-benar tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Mereka juga tidak punya wajah untuk tinggal. Awalnya mengira Ye Yuan hanyalah seorang junior, merebut lalu merebut. Tetapi pada akhirnya mereka menemukan bahwa Ye Yuan adalah titan masa depan. Tindakan sebelumnya hanya menjadi lelucon. Sebuah keajaiban. Benar-benar ajaib. Petik 2. Aku akhirnya mengerti mengapa imam besar leluhur suci menganugerahkan dia sebagai sage kedua. Melihat game ini hari ini, saya bisa menyombongkan diri selama 100 ribu tahun. Ada serangkaian keajaiban di kota itu. Mereka merasa terhormat telah menyaksikan momen keajaiban. Dan para imam bintang tujuh kuil imam itu memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Ye Yuan pernah berkata kepada mereka bahwa dia adalah lawan yang ditunjuk oleh imam besar leluhur suci. Pada saat itu, mereka mengangkat hidung mereka dengan jijik. Sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan tidak salah. Ye Yuan benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan imam besar leluhur suci. Di depan Ye Yuan, murid imam besar leluhur suci tampaknya dilemparkan ke tempat teduh. Luar biasa. Benar-benar terlalu mengesankan. Aku, aku ingin menjadikannya sebagai tuanku. Di kota, Long Xiaohai melambaikan tangannya dengan gelisah. Kulitnya memerah. He hei, aku takut Ye Yuan akan menganggapmu terlalu bodoh. Tunggu, jika Anda mengakuinya sebagai tuan, bukankah saya akan menjadi juniornya? Tidak mungkin. Long Xiaochun segera menyangkalnya. Tapi Long Xiaohai mengabaikannya dan masih tenggelam di tengah kegembiraan. Dia sudah benar-benar menjadi penggemar Ye Yuan, pemujanya yang rajin. Long Xi yang berada di samping juga tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia juga tidak menyangka bahwa pemuda ini sebenarnya sangat menantang surga. Sage kedua, Kaisar ini juga harus meminta maaf kepada Anda. Sebelumnya, saya juga memiliki banyak kecurigaan tentang second sage. Sekarang, saya benar-benar yakin. Jimo membungkuk memberi hormat dan berkata pada Ye Yuan. Busur ini berasal dari lubuk hatinya. Bahkan mengikuti pihak imam besar leluhur suci, Jimo juga merasa sangat sulit untuk memahami tindakan tuannya dan makna mendalam di baliknya. Tapi hari ini, dia menyaksikan keajaiban Ye Yuan dan akhirnya memahami upaya telaten tuannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Wilayah saya terlalu rendah. Menyebabkan orang melahirkan diremehkan adalah normal. Untuk meminta maaf, tidak perlu. Dengan Hyprie Star Drive menyampaikan asnot secara pribadi, Ye ini sangat berterima kasih. Bab 2128 banding 2128 Jimo, bagaimana perasaanmu tentang perjalanan ke wilayah West Spirit? Imam besar leluhur suci memandang Jimo di depannya dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Dengan Ye Yuan menyelesaikan rintangan, Jimo buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Yuan dengan sangat cepat dan kembali untuk melapor kepada imam besar leluhur suci dalam misi tersebut. Pada saat ini, 11 murid imam besar leluhur suci semuanya hadir. Hanya saja ekspresi mereka tampak agak canggung, terutama Hyprie S. Red Lume. Jimo tersipu malu. Tapi memikirkan Teji yang menggetarkan jiwa Ye Yuan mengembangkan Dao, dia tidak bisa menahan ekspresi kagum. Dia membungkuk dan berkata, Tuan, Jimo benar-benar yakin. Second Saga luar biasa dan pasti akan menjadi sukses besar yang mengguncang langit dan bumi di masa depan. Petik 2 Saat berbicara, Jimo sangat hormat. Ketika dia menyebutkan Ye Yuan, itu sebenarnya seperti menghadapi seorang senior. Jika sikap Hyprie S. Star Drive dilihat oleh orang-orang, mereka pasti akan sangat terkejut. Wing tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, Kalian, saudara magang, hanya sedikit orang yang selalu sombong dan angkuh. Selain guru, Anda tidak pernah tunduk kepada siapapun. Aku tidak menyangka kali ini, kamu benar-benar ditundukkan oleh Ye Yuan. Petik 2 Jimo tersenyum pahit dan berkata, Jika bukan karena melihat dengan mata kepalaku sendiri, Jimo merasa sangat sulit untuk percaya bahwa sebenarnya ada bakat alkimia langka di dunia ini. Sage kedua tampaknya lahir untuk Alcemi Dao. Seribu tahun pendek dan dia benar-benar dapat memata-matai sumber Dao besar. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas dengan kagum. Petik 2 Acara selama setengah tahun ini, Jimo merasa seolah-olah berada tepat di depan matanya. Setiap jari yang ditunjukkan Ye Yuan tampaknya memiliki efek mengejutkan jiwa. Wing tersenyum dan melihat ke arah Hypria Sretlume dan berkata, Yan Hui, apakah kamu masih memiliki kebencian di hatimu sekarang? Ekspresi Hypria Sretlume sedikit merah saat dia membungkuk dan berkata, Tuan yang menjawab, Yan Hui. Yakin, hanya saja, Yan Hui tidak mengerti mengapa dia, seorang pendeta bintang enam, benar-benar bisa melakukan langkah ini. Petik 2 Wing menyingkirkan senyumnya dan berkata, sebenarnya, pertunjukan ini juga membuat guru sangat terkejut. Tentang permainan catur tanya bukan ini, guru telah melakukan penelitian selama puluhan juta tahun dan tidak dapat mencapai penggabungan Dao menjadi satu, tetapi, dia berhasil. Sepertinya hari pertengkaranku dengannya belum jauh. Petik 2 Membiarkan Jimo membawa asnot berakhir, apa yang diharapkan Wing bukanlah agar Ye Yuan memecahkan kebuntuan. Bahkan jika dia menyegel 50% dari kekuatan, memecahkan kebuntuan juga bukan apa yang bisa dicapai oleh kekuatan Ye Yuan. Tapi kinerja Ye Yuan jauh melebihi ekspektasinya. Ye Yuan benar-benar memecahkan teka-teki puluhan juta tahun dan menciptakan dunia baru. Hasil seperti itu mengejutkan dunia. Itu secara alami juga termasuk dia, imam besar leluhur suci. Mungkinkah pemahamannya tentang alkimia Dao sudah melampaui guru? Yan Hui berkata dengan bingung. Wing menggelengkan kepalanya dan berkata, melampaui master secara alami tidak mungkin. Dia bisa menyelesaikan prestasi heroik seperti itu sebenarnya memiliki elemen mendapatkan keuntungan melalui tipu daya. Tapi dia sudah mengambil jalan Dao-nya sendiri. Itu hal yang paling penting. Petik 2. Jalan Dao-nya sendiri. Murid-murid itu semua tidak yakin. Wing perlahan menganggup dan berkata, dulu, ketika kalian semua menantang permainan catur Asnot, kalian semua bersedia menjadi bidak catur, bermain catur dengan medisin Ancestor di bawah manipulasi guru. Ini juga untuk mengatakan bahwa Anda semua berjalan sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh guru. Oleh karena itu, bahkan jika puluhan juta tahun telah berlalu, jalan yang telah Anda tempuh juga hanyalah cabang dari master. Ingin melampaui guru sangatlah tidak mungkin. Dan melihat dunia surgawi, penguasa yang dapat mengatasi blight ketiga ke atas harus memiliki jalan mereka sendiri. Dao-1. Petik 2. Ketika sekelompok murid mendengar ini, ekspresi wajah mereka berubah liar. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar rahasia menjadi pembangkit tenaga listrik berdaulat. Kata-kata Wing menimbulkan gelombang kekacauan di hati mereka. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka menghormati guru sebagai dewa. Tetapi baru hari ini mereka menemukan bahwa ternyata mereka hanya berjalan di jalur guru. Tuan, ini, murid tertua split fitter berkata dengan sangat terkejut. Wing melambaikan tangannya dan berkata, Guru tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi itu tidak mungkin. Kecuali jika Anda memiliki tekad yang luar biasa untuk menyerahkan semua yang Anda miliki sekarang dan mulai lagi dari awal. Petik 2. Ekspresi split fitter berkedip-kedip tanpa henti dan akhirnya berubah menjadi desahan panjang. Wing tersenyum dan berkata, Apakah kalian semua menyalahkan guru karena hanya mengatakan ini pada kalian sekarang? Split fitter ketakutan saat dia berkata, Murid D tidak berani. Petik 2. Mulut mereka berkata tidak berani, tetapi apakah mereka benar-benar tidak memiliki pikiran di dalam hati mereka? Wing secara alami tahu apa yang mereka pikirkan dan berkata sambil terkekeh, Kekuatan besar yang merupakan third blight dan di atasnya, Menurutmu berapa banyak yang bisa kamu temukan di dunia surga ini? Sejak saat itu ketika Anda semua memilih untuk mengirimkan di dalam asnot, Jalur hidup Anda juga telah diputuskan. Ingin menjadi yang berdaulat, ketekunan, kemauan, bakat, tidak ada yang bisa kurang. Anda semua bertanya pada diri sendiri. Jika kalian diberi kesempatan untuk mengulanginya lagi, dapatkah Anda mencapai level yeyuan? Petik 2. Kelompok magang bersaudara bertukar pandang. Pada akhirnya, mereka benar-benar menundukkan kepala tanpa persetujuan sebelumnya. Jawabannya jelas tidak. Mereka memahami tanya tidak terlalu baik. Tidak tunduk, itu adalah kematian. Kehendak penguasa, mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Tapi yeyuan bisa. Selama puluhan juta tahun ini, Hanya yeyuan saja yang menggantikan kehendak leluhur suci saat menantang asnot, Dan dia memainkan permainan catur melawan leluhur obat. Hanya pada titik ini, mereka sudah tidak bisa mengungguli. Adapun menantang asnot untuk kedua kalinya, Yeyuan bangkit menantang surga, Bersaing dengan kehendak puncak dari dua penguasa besar dengan kekuatannya sendiri. Ini bahkan lebih tak terbayangkan. Mereka terlempar lebih jauh ke belakang sampai mereka hanya bisa melihat debu di depan. Oleh karena itu, yeyuan bisa menjadi sage kedua, Sementara mereka tidak bisa. Arti wing sangat sederhana. Bakat dan kemauan mereka tidak cukup untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mampu mencapai pencapaian hari ini sudah merupakan keberuntungan besar. Ada banyak orang jenius di dunia ini. Tetapi mereka yang benar-benar mampu menapaki jalan mereka sendiri dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, Sangat, sangat sedikit. Berjalan di jalur orang lain itu mudah. Mengambil jalanmu sendiri sama sulitnya dengan naik ke surga. Agar guru dapat berjalan hingga hari ini, Bagaimana pengalaman yang terlibat menjadi seperti yang dapat Anda bayangkan. Agar yeyuan dapat memiliki prestasi seperti itu di usia muda, Ceritanya mungkin lebih menarik daripada sebagian besar pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia surga. Kata Wing Jimo merenung dan berkata, Dalam hal ini, diagram Taiji itu adalah dao yeyuan. Wing menganggup dan berkata, Meskipun daonya berada pada level yang baru lahir, Diagram Taiji itu memberiku perasaan sedalam laut. Marsial dao itu sulit, Tapi alchemy dao lebih sulit lagi. Namun, Saya memiliki perasaan bahwa prestasi masa depan yeyuan bahkan mungkin di atas saya dan leluhur pengobatan. Petik 2 Sekelompok saudara magang gemetar, Memandang guru dengan tidak percaya. Penilaian ini terlalu tinggi. Medisin Ancestor hanya selebar rambut dari dao Ancestor. Mungkinkah yeyuan bisa menjadi leluhur pengobatan yang sebenarnya di masa depan? Wajah Yan Hui berubah dan dia berkata, Dalam hal ini, Bukankah guru sedang menghangatkan ular di dada Anda? Hahaha, Menghangatkan ular di dadaku. Setiap orang takut kalah. Semakin kuat, Semakin takut gagal. Tapi mereka sudah lupa, Justru kegagalan yang membuatnya berjalan hingga langkah ini hari ini. The medicine Ancestor takut dilampaui oleh saya, Jadi dia selalu menekan saya, Tidak membiarkan saya mengangkat kepala. Tetapi mencapai alam guru, Ingin meningkatkan satu langkah lebih jauh adalah terlalu sulit. Guru membutuhkan lawan. Terlebih lagi, Penghinaan ini, Tuhan telah menahannya selama 50 juta tahun. Bahkan jika aku kalah dari yeyuan, Masih ada dia yang akan menantang leluhur pengobatan. Melihatnya kalah juga merupakan hal yang sangat menyenangkan, Jadi saya tidak melihat alasan mengapa tidak, Kata Wing sambil tertawa lebar. Bab 2129, Dunia Semu Penindasan Timur Tidak mungkin, Anda tidak bisa mengakuinya sebagai tuan Anda. Jika Anda mengakuinya sebagai tuan Anda, Bukankah saya secara langsung merupakan generasi yang lebih muda? Petik 2 Aku harus mengambil second sage sebagai tuanku. Nona, Desa ini, Tidak akan ada toko ini lagi. Aku bilang tidak, Berarti tidak. Jika Anda bersikeras untuk mengakuinya sebagai majikan Anda, Saya akan menangis agar Anda melihatnya. Petik 2 Kamu mengganggu tanpa henti. Kamu menolak untuk melihat alasannya. Huff. Petik 2 Di dalam aula kuil imam, Dua sosok menarik dan menarik, Menjadi kusut. Justru Long Xiao Hai dan Long Xiao Chun kakak dan adik dua orang. Sementara di belakangnya, Long Xi menggelengkan kepalanya sedikit. Xiao Chun panjang ini benar-benar merepotkan. Xin Luo perlahan keluar dari aula dalam. Melihat pemandangan ini, Dia tidak bisa menahan senyum saat dia berkata, Mohon tunggu sebentar. Lord Krimsonski sedang berkonsultasi dengan Lord Second Sage. Lord Second Sage akan segera keluar. Petik 2 Long Xi mengangguk sedikit, Menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia adalah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Dia secara alami tidak perlu mengungkapkan apapun kepada Xin Luo. Saat ini, Ye Yuan sudah pindah ke kuil imam. Kuil itu melayaninya dengan standar tertinggi, Menghormatinya sebagai dewa. Setiap hari, Sekelompok Empirins akan memberi penghormatan pagi dan malam, Dengan sangat hormat. Krimsonski bahkan mengesampingkan semua harga dirinya Dan datang untuk memberi penghormatan kepada Ye Yuan setiap hari, Meminta nasihatnya tentang pengetahuan aspek alkimia. Setiap hari, Dia kembali dengan muatan penuh. Tak lama kemudian, Ye Yuan perlahan keluar dari aula dalam. Di belakangnya ada Krimsonski dan Lonesuan, Dua Empirian yang hebat. Ketika Long Xiao Chun melihat Ye Yuan, Dia tiba di depan Ye Yuan dengan wus Dan menunjuk ke arahnya dengan ganas saat dia berkata, Ye Yuan, Kamu tidak diizinkan untuk mengambil kakak Xiao Hai sebagai murid. Jika tidak, Kita berdua akan memutuskan semua hubungan. Petik 2 Ye Yuan memiliki tatapan kosong, Sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi Long Xiao Hai sangat marah. Menarik Long Xiao Chun, Dia berkata, Xiao Chun, Kamu tidak diizinkan untuk main-main. Tuan Sage kedua, Long Xiao Hai ingin mengakui Anda sebagai tuan. Petik 2 Seperti yang dia katakan, Long Xiao Hai sebenarnya langsung berlutut. Ye Yuan buru-buru membantunya berdiri dan berkata, Saudara Xiao Hai tidak boleh. Jika Anda memiliki keraguan tentang alkimia, Silakan datang untuk menemukan Ye ini untuk berdiskusi. Tetapi pembicaraan tentang mengakui seorang master, Anda tidak harus mengatakannya lagi. Anda dan Xiao Chun adalah penyelamat Ye ini. Bagaimana saya bisa menerima Anda sebagai murid saya? Juga? Jangan terus memanggilku Lord Second Sage. Panggil saja aku dengan namaku, Dan itu sudah cukup. Petik 2 Long Xiao Chun menepuk bahu Ye Yuan dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Haha, kamu benar-benar hebat. Jika Long Xiao Hai mengakui Anda sebagai tuan, Bukankah saya akan menjadi generasi yang lebih muda tanpa alasan? Apakah Anda mendengarnya? Long Xiao Hai Petik 2 Ye Yuan tidak bisa berkata-kata. Proses berpikir gadis ini memang tidak normal dari kebanyakan orang. Long Xiao Hai memiliki wajah tertekan saat dia berkata, Tapi, kami akan segera kembali ke klan naga. Pada saat itu, kemana saya akan pergi untuk meminta nasihat dari Anda? Petik 2 Pada saat ini, Long Zi sedikit ragu-ragu, Tapi dia masih membungkuk ke arah Ye Yuan dan berkata, Long Zi menghormati Second Sage. Dia bisa mengabaikan Xin Luo, Tetapi menghadapi Ye Yuan, Keberadaan ini yang menekan leluhur obat dan imam besar leluhur suci, Dua penguasa, Dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan kebanggaan Kaisar Surgawi. Menyaksikan kekuatan Ye Yuan, Terlepas dari apakah itu Long Zi atau Qizik Su, Mereka semua menyadari pentingnya Ye Yuan bagi imam besar leluhur suci. Jika ada kecelakaan terjadi pada Ye Yuan, Dibawa amukan imam besar leluhur suci, Yang terakhir mungkin benar-benar meluncurkan perang surgawi. Tidak ada yang bisa memikul konsekuensi ini. Oleh karena itu, Tidak peduli bagaimana Kilin mendambakan tulang Kaisar, Mereka juga tidak berani melakukan apapun pada Ye Yuan. Adapun Qizhen, Dibawah cahaya Ye Yuan, Dia tidak penting lagi. Bagaimana mungkin hanya Qizhen yang disebutkan dalam nafas Yang sama dengan Sage kedua dari seluruh ras iblis. Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata, Kaisar Surgawi Long Zi terlalu sopan. Tolong duduk. Semua orang duduk sebagai tamu dan tuan rumah. Krimsonski sama seperti Loneswan, Berdiri di samping dan menjalankan etiket seorang murid. Kaisar Surgawi Long Zi, Kamu mungkin memiliki hal-hal penting untuk ditanyakan pada Ye ini Dengan datang ke kuil, kan? Ye Yuan bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Long Zi berubah menjadi niat dan dia berkata dengan anggukan, Sage kedua memiliki kilin emperor bon di tubuhmu, Melepaskan kilin tidak mengherankan. Tapi dari mana naga sejati ini? Berasal, Petik 2. Beberapa hari ini, Long Zi sangat bingung di dalam hatinya. Ye Yuan benar-benar melepaskan kehendak naga sejati yang murni Dan bahkan bisa melepaskan teknik bela diri ras naga murni. Mungkinkah dia adalah anggota ras naga? Kehendak naga sejati yang dilepaskan Ye Yuan tidak sama dengan kehendak kilin. Kehendak naga sejati dilepaskan oleh jiwa naga. Pada saat itu, jiwa naga yang pantang menyerah langsung membubung ke awan. Sebagai anggota ras naga, Long Zi secara alami merasakannya dengan sangat jelas. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika saya mengatakan bahwa saya adalah anggota ras naga, Apakah Anda percaya? Murid Long Zi menyempit, Matanya penuh dengan kerumitan saat dia berkata, Petapa kedua pasti bercanda. Bagaimana Anda bisa menjadi naga? Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak bercanda. Kamu ini memiliki jiwa naga atafisme. Selain itu, Sudah lebih dari setengahnya terbangun. Metode kultivasi dan teknik bela diri ras naga bukanlah rahasia bagi saya. Petik 2. Seluruh tubuh Long Zi gemetar dan dia berkata dengan tidak percaya, Jiwa naga atafisme. Anda sebenarnya dari jiwa naga atafisme. Bahkan di klan naga, jiwa naga atafisme juga satu dari sejuta. Dalam hal ini, Anda benar-benar ras naga. Petik 2. Ye Yuan menganggup dan berkata, Melalui dan melalui. Hati Long Zi bergetar liar. Atafism Dragon Soul adalah salah satu jiwa naga terpenting. Tidak hanya sage kedua ini memiliki bakat untuk menguasai dunia, Dia bahkan memiliki warisan tertinggi ras naga. Dia hanya mengumpulkan takdir besar untuk dirinya sendiri. Bahkan Long Xiao Chun juga membuka mulutnya lebar-lebar saat ini, Menatap Ye Yuan dengan wajah kaget. Kakamu, sebenarnya adalah jiwa naga atafisme. Ini adalah warisan yang paling mengerikan. Selama Anda terus membangunkannya, Kekuatan Anda akan mampu melonjak dengan pesat Dan tidak perlu berkultivasi sama sekali. Kata Long Xiao Chun dengan heran. Hanya saja aku tidak tahu siapa. Leluhur sage kedua, Klan naga kami telah tertutup dari dunia untuk waktu yang lama. Aku belum pernah mendengar ada orang yang meninggalkan dunia semu, Kata Long Zi dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu tentang ini. Tidak ada kenangan di area ini dalam warisan saya. Mungkin, bagian ingatan ini ada di warisan di belakang. Namun, aku bisa merasakan bahwa leluhurku sepertinya hanya seorang empirean Dan bukan eksistensi yang luar biasa. Petik 2 Setelah terbangun di peringkat 6, Ye Yuan bisa merasakan bahwa jiwa naganya sudah hampir mencapai penyelesaian yang hebat. Ingatlah bahwa kebangkitan sekali lagi sudah menjadi batasnya. Selain itu, seekor naga yang mampu mengikuti Heavenly Empyrean Immortal Groove, Kekuatannya mungkin juga tidak akan terlalu kuat. Bagaimanapun, Heavenly Empyrean Immortal Groove juga hanya seorang empirean. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi klan naga, Mereka benar-benar akan mengangkat hidung mereka di hutan abadi surgawi empirean. Di samping, mata Long Xiaohai berputar dan dia tiba-tiba berbicara, Mengapa tidak melakukannya seperti ini? Brother Ye, lakukan perjalanan bersama kami ke East Suppression Pseudo World. Mungkin setelah kembali ke klan naga, Anda akan dapat menemukan asal Anda. Selanjutnya, kita juga bisa mendiskusikan Alcemi Dao. Saat Long Xiaocun mendengar, matanya tidak bisa membantu menerangi saat dia bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Dia berkata, Bagus, baik, tidak heran pertama kali saya melihat Ye Yuan, itu hanya melihat saudara kandung saya. Mungkin garis keturunan kita sangat dekat. Tapi tatapan Long Zi berubah menjadi niat, penampilan ingin berbicara tetapi menelan kembali kata-kata itu. Membiarkan orang asing pergi ke klan naga, dia sedikit khawatir. Saat Ye Yuan mendengar ini, dia juga sangat tersentuh. Dia juga sangat penasaran dengan asalnya. Tapi asal-muasal dari empat fase di Fine Beast, bahkan Dasles pun tidak bisa memastikannya. Dasles sepertinya telah menghapus segmen ingatan ini. Sepertinya masih banyak rahasia yang tidak diketahui di Immortal Grove. Bab 2130, bertemu dengan kecelakaan di Benteng. Pegunungan yang subur dan sungai biru, burung berkicau, bunga harum, dan monyet menangis. Sebuah perahu kesepian mengalir dengan santai menyusuri arus di tengah pegunungan dan air. Beberapa orang berdiri di atas perahu, mengagumi pemandangan yang indah di kedua pantai, tertawa dengan pujian yang tiada henti. Tuan muda, tempat ini sangat indah. Jika kita bisa tinggal di sini bersama dengan Elder Sister Li'er mereka semua, betapa hebatnya itu. Petik 2 Melihat pemandangan indah seperti surga di dunia lain ini, hati Lu'er menimbulkan kerinduan akan hal itu. Adapun Loneswan dan yang lainnya, mereka memiliki ekspresi kerinduan di wajah mereka. Dunia semusupresi timur sangat misterius, hampir tidak ada orang di seluruh dunia surga yang tahu. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa masuk ke sini suatu hari nanti. Itu semua berkat Tuan mereka. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kecantikan itu indah, tapi diam-diam menyembunyikan niat membunuh. Bagaimana mungkin ada surga dunia lain di dunia ini? Petik 2 Lu'er membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata tak percaya, secara diam-diam menyembunyikan niat membunuh. Mengapa saya tidak merasakannya sama sekali? Petik 2 Bukan hanya Lu'er, bahkan Loneswan memiliki tatapan kosong, jelas tidak menemukan bahaya apapun. Ye Yuan berkata, dengan kekuatan klan naga, bagaimana batasan yang ditetapkan dapat dengan mudah dilihat. Kedua pantai ini penuh dengan kekuatan dan vitalitas, terlalu indah untuk diserap sekaligus, dan mungkin dianggap sempurna. Namun, hal-hal akan berkembang ke arah yang berlawanan ketika menjadi ekstrim. Semakin di tempat seperti ini, semakin berbahaya. Lingkungan di sekitar sungai ini penuh dengan batasan yang kuat di mana-mana. Aku takut bahkan jika pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi datang, begitu orang itu memicu pembatasan, mereka akan berubah menjadi abu juga. Petik 2 Ketika semua orang mendengar, rambut mereka tidak bisa menahan untuk berdiri. Lingkungan di sini terlalu indah. Sangat sulit bagi mereka untuk menghubungkannya dengan bahaya. Di sampingnya, sedikit kejutan melintas di mata Longzi, dan dia berkata dengan kagum, layak menjadi sage kedua, melihat melalui situasi sebenarnya dengan satu pandangan. Sepertinya second sage telah menyentuh sumber grid dao. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya tebakan liar. Sebaliknya, Ye ini agak terkejut bahwa senior Longzi benar-benar setuju untuk membiarkan saya memasuki klan naga. Petik 2 Meskipun Longzi memiliki beberapa keraguan, dia masih setuju pada akhirnya. Beristirahat selama beberapa hari di wilayah West Spirit, dia membawa Ye Yuan dan teman-temannya dan berangkat ke dunia sudo penindasan timur. Longzi tersenyum dan berkata, sejujurnya, Longzi juga sangat ingin tahu tentang second sage. Longxiao Chun segera melompat dan berkata, ya, ya, kamu benar-benar seorang pria yang penuh teka-teki, penuh misteri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, kamu juga seorang gadis yang penuh teka-teki. Terkikik dan tertawa di sepanjang jalan, tiba-tiba, semua orang sepertinya telah melewati film tipis. Semua orang menyadari bahwa mereka mungkin sudah memasuki dunia semusup resi timur. Pemandangan tidak berubah, masih perbukitan hijau dan air biru, burung berkicau dan bunganya harum. Tapi garis keturunan ras naga di tubuh Ye Yuan tiba-tiba mulai mendidih karena kegembiraan, seolah-olah darah di tubuhnya akan menguap. Merasakan tekanan ras naga murni pada tubuh Ye Yuan, bahkan ekspresi Longzi juga sedikit berubah. Sedikit tekanan ini secara alami tidak dapat membuatnya terlihat tergerak. Tapi kemurnian garis keturunan Ye Yuan, bahkan dia juga sangat terkejut. Longzi tidak bisa menahan diri untuk diam-diam khawatir. Apa latar belakang orang ini? Mengapa dia memiliki garis keturunan yang begitu murni? Dia tidak tahu bahwa garis keturunan Ye Yuan sangat murni untuk memulai. Sekarang setelah ia melampaui enam tingkat kesengsaraan nirvanik dan mencapai tubuh emas transformasi ke enam yang sempurna, garis keturunannya berevolusi ke tingkat yang tak terbayangkan. Tentu saja, jalan masa depannya bahkan lebih begelombang dan berduri juga. Transformasi ke tujuh yang sempurna akan menjadi cobaan hidup dan mati bagi Ye Yuan. Ini seperti pulang ke rumah. Mungkinkah Ruth saya sebenarnya ada di sini? Ye Yuan mengangkat kepalanya ke langit, merasakan perubahan emosi yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Berjalan jauh dari Immortal Grove World, Ye Yuan berkeliaran di seluruh dunia. Sekarang, dia benar-benar merasa ingin kembali ke rumah. Itu benar-benar tak terbayangkan. Xiao Chun, Xiao Hai, kalian selesaikan second sage dulu. Aku akan pergi ke klan untuk melaporkan penyelesaian misi dulu, kata Long Xi. Long Xi Ao Chun melambaikan tangannya dan berkata, cepat pergi. Cepat pergi, memiliki aku di sini sudah cukup. Petik 2 Long Xi menganggupkan kepalanya, sosoknya bergerak, menghilang dari pandangan semua orang. Tidak tahu berapa lama mereka melakukan perjalanan, beberapa orang akhirnya sampai ke darat. Pesta itu berlangsung sangat cepat, melompat ke udara dan terbang ke arah pedalaman. Beberapa hari kemudian, benteng yang sangat besar muncul di depan semua orang. Setelah mendarat dan memasuki benteng, Ye Yuan juga sangat penasaran dan mulai melihat-lihat. Di dalam benteng, ada pria dan wanita, tua dan muda, ekspresi mereka aneh. Munculnya Ye Yuan dan kelompoknya segera menarik perhatian banyak orang. Tapi Ye Yuan menemukan bahwa masing-masing dan setiap naga ini mengungkapkan pandangan yang aneh. Di dalam mata itu memancarkan ekspresi ketakutan yang tebal, dan benar-benar menghindarinya seperti wabah. Dunia semu penindasan timur memiliki total sembilan benteng surgawi yang besar, delapan puluh satu benteng bumi, dan benteng hitam yang tak terhitung jumlahnya dan benteng kuning. The Rain Dragon Stronghold tempat kami berada adalah salah satu dari delapan puluh satu benteng bumi. Paman Zee adalah penatua pelindung Rain Dragon Stronghold kami. Petik 2 Long Xiaocun jelas sangat antusias, memperkenalkan kebiasaan dan praktik lokal Ye Yuan the East Suppression Sudoworld. Menurut apa yang dikatakan Long Xiaocun, sembilan benteng surgawi menguasai dunia semu penindasan timur. Hanya naga dengan garis keturunan paling mulia yang memiliki kualifikasi untuk memasuki benteng surga. Tempat itu adalah inti klan naga, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi bahkan delapan puluh satu benteng bumi juga setara dengan bodi manda Kaisar Surgawi dunia luar. Setiap benteng bumi memiliki garnison pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Melihat adegan ini, Ye Yuan dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan diliputi emosi. Ras naga memang layak menjadi spesies varian purba. Kekuatan-kekuatan mereka tidak terbayangkan. Xiaocun, mengapa aku merasa klanmu tampaknya sangat takut pada kita? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Xiaocun terkekeh dan berkata, bagaimana bisa? Tidak perlu peduli tentang mereka. Ayo, saya akan membawa kalian ke kediaman. Petik 2 Di sampingnya, Long Xiaohai ingin berbicara tetapi menelan kata-kata itu kembali. Pada akhirnya, dia masih tidak angkat bicara. Hanya saja bagaimana adegan ini bisa bersembunyi dari mata Ye Yuan. Tetapi jika mereka tidak mengatakannya, itu juga tidak nyaman bagi Ye Yuan untuk bertanya lebih banyak. Dia hanya bisa mengabaikannya. Long Xiaocun membawa Ye Yuan ke sebuah rumah batu yang tidak kecil dan tinggal di sana. Saudaraku, kamu tinggal di sini dulu. Besok, aku akan membawamu berjalan-jalan di sekitar Rindragon Stronghold, kata Long Xiaohai dengan tangan terkatuk. Ye Yuan menganggup dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Setelah Long Xiaohai pergi, Ye Yuan langsung pergi ke pengasingan tertutup untuk berkultivasi dan tidak berbicara sepanjang malam. Keesokan paginya, Ye Yuan keluar dari rumah batu dan berencana berjalan-jalan di dekatnya, tetapi kemudian dia melihat sekelompok besar orang berkerumun di depan, menimbulkan rona besar dan menangis. Mendekat untuk melihat-lihat, dia langsung sangat marah. Tiga pemuda rasnaga sebenarnya mengelilingi Luer dan Yang Veyer, ekspresi mereka sangat cabul. Hahaha, gadis manusia, tuan muda ini belum pernah mencicipi sebelumnya. Gadis, ikuti aku, Long Hao. Saya akan menjamin bahwa Anda akan bersenang-senang sebagai makhluk abadi setiap hari di masa depan. Seorang pria di tengah dengan alis lebat dan ekspresi yang sangat cabul benar-benar mengulurkan tangannya untuk menyentuh dagu Yang Veyer 1. Pada saat ini, Yang Veyer dan Luer sudah ditahan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ketiga pria rasnaga ini sangat kuat. Melihat aura mereka, mereka sudah berada di peringkat puncak 6. Meskipun Yang Veyer juga dewa sejati cakrawala ke-9, bagaimana dia bisa menjadi tandingan bagi anggota rasnaga di peringkat yang sama. Adapun Luer, meskipun dia luar biasa berbakat, bagaimanapun juga kekuatannya jauh lebih lemah. Pada saat ini, pakaian Yang Veyer dan Luer agak berantakan. Jelas, mereka baru saja mengalami perkelahian. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, api amarah melonjak ke kepalanya. Berhenti, Ye Yuan berteriak dingin, membagi kerumunan, dan berjalan keluar. Saat Long Hao menoleh dan melihat, dia tidak bisa menahan cibiran dingin saat dia berkata, Yo, bukankah ini bocah manusia yang datang bersama dengan bintang malang itu? Mengapa kedua wanita cantik ini adalah wanitamu? Mulai hari ini, mereka adalah milikku. Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!